Sudah berlaku di 193 kabupaten kota, isi BBM kini harus scan QR Code. Hal ini dilakukan agar subsidi BBM tepat sasaran. Bagi anda yang belum mendaftarkan diri di aplikasi MyPertamina, dapat melakukan registrasi lewat dua metode, yakni langsung dibut pendaftaran ataupun melalui website yang bisa diakses dari komputer maupun smartphone. Dalam melakukan pendaftaran ini, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pelanggan, seperti KTP, STNK, foto kendaraan, foto nomor polisi kendaraan, ataupun surat rekomendasi apabila pendaftar tidak memiliki kendaraan. Seperti kita ketahui, Pertamina telah memberikan waktu kepada konsumen, Pertalight, dan Solar Subsidi untuk segera mendaftar diri ke website MyPertamina. Jika sampai waktu yang ditentukan konsumen belum mendaftar, maka konsumen tersebut tidak bisa membeli BBM Pertalight dan Solar Subsidi, melainkan akan diarahkan untuk membeli BBM non-subsidi seperti Pertamax CS. Terima kasih telah menonton!